Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Dime dari channel Dime Digger yang videonya akhir-akhir ini jarang pakai intro perkenalan Hari ini kita bakal bahas sebuah perdebatan lagi di dunia GTA yaitu apakah orang ini adalah orang yang sama dengan orang ini Orang yang di kiri ini namanya Steve Haines dan dia cuma muncul di story mode-nya GTA V Sedangkan orang yang ada di kanan ini nama samarannya adalah Agent 14 dan dia cuma muncul di GTA Online Nama aslinya Agent 14 ini masih misterius karena waktu pertama kali muncul di misi Prison Break GTA Online Dia itu gak nyebutin namanya dan baru ngasih tau namanya 2 tahun kemudian waktu Rockstar berilis di LC Gun Running Oh iya video ini terinspirasi dari komennya Scott Laslika Eshel sama komennya Muhammad Farhan di video kemarin Dan ternyata di luar sana ada banyak yang bilang kalau Agent 14 itu adalah Steve Haines Disini gue bakal coba menunjukkan beberapa bukti bahwa Agent 14 dan Steve Haines itu bukan orang yang sama Dan sama sekali gak ada hubungannya Jadi langsung aja bukti pertama gue ambil dari latar belakangnya dulu Steve Haines seperti yang kita tau merupakan seorang Agent FIB Dan FIB itu gak lain merupakan musuh bebu yutannya IAA Sedangkan Agent 14 kalau kita urutin dari ceritanya GTA Online Di misi Apartment Heist dia kerjasama dengan Michelle alias Karen Daniels Yang gak lain merupakan salah satu agen seniornya IAA Nah disini gue menemukan sebuah artikel yang misleading banget dengan judul Agent 14 adalah Steve Haines Dan disini disebutkan kalau Agent 14 itu statusnya double agent Dimana dia kerja di FIB dan kerja di IAA dalam waktu yang bersamaan Kata double agent ini menurut gue gak masuk akal banget Karena ya kita tau kalau baik FIB maupun IAA itu selalu berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain Karena kedua pihak ini rebutan jatah anggaran dari pemerintah Steve Haines juga beberapa kali pernah ngerosting orang-orang IAA Jadi rasanya gak masuk akal aja kalau dia berani menghina organisasi tempat dia kerja Kalau emang dia kerja disana sesuai apa yang ditulis di artikel tadi Terus dari DLC Domsday Heist juga udah jelas banget kalau Agent 14 itu merupakan orang IAA Karena dia adalah orang yang merekrut Evan Hertz dan kemudian kerjasama dengan kita untuk menghentikan aksinya Evan Hertz untuk menghancurkan dunia Jadi dari latar belakang tempat kerjanya aja udah jelas-jelas beda Dan untuk menjadi double agent itu kayaknya mustahil banget Kesimpulannya disini ya Agent 14 itu adalah orang IAA sedangkan Steve Haines itu orang FIB Oh ya sedikit tambahan aja kalau misalnya kalian lagi nyari info tentang GTA Sebisa mungkin hindari situs-situs yang kayak gini karena ini udah misleading banget Pertama disini dituliskan kalau Agent 14 itu adalah merupakan karakter sentral dan karakter deutera jonisnya GTA 6 Gue gak perlu komentar terlalu banyak disini Kalian bisa lah ya baca pikiran gue kayak gimana Terus di mission appearancesnya ini nama-nama misinya itu bukan nama-nama misi yang ada di GTA 5 maupun di GTA Online Gue gak tau ini situs parodi atau gimana Tapi yang pasti situs ini niru-niru fandomnya GTA Nama penulisnya juga gak ada Disclaimer parodinya juga gak ada Seakan-akan apa yang ditulis disini itu merupakan asli dari gamenya Padahal ini udah jelas ngarang banget Jadi ya jangan percaya sama situs-situs semacam ini Terus bukti selanjutnya Sebenarnya kedua karakter ini voice actornya juga beda Agent 14 voice actornya itu bernama Ryan Farrell Sedangkan Steve Hines itu nama voice actornya Robert Bob Gue minta maaf kalau nyebutin namanya salah Nah meskipun secara fisik kedua orang ini mirip Udah jelas disini kalau voice actornya itu udah beda Gak kayak Lester dan LGT Dua identitas berbeda di GTA Online Yang voice actornya itu merupakan orang yang sama Yaitu Jay Klitsch Dan gue juga lupa bilang kalau voice actornya Steve Hines itu juga jadi voice actornya Troy Dari GTA IV di BOGT Tapi dari yang gue tangkap Troy dan Steve Hines itu sepertinya bukanlah orang yang sama Gak kayak Lester dan LGT atau Michelle dan Karen Daniels Tapi ya entahlah mungkin gue salah disini Karena gue agak terlalu mendalami DLC nya GTA IV Jadi jangan 100% dianggap benar soal Troy dan Steve Hines tadi Dan kayaknya dua bukti tadi udah cukup kuat untuk menjelaskan argumen bahwa Agent 14 dan Steve Hines itu bukanlah orang yang sama Bisa jadi benar kata Scott Lastika tadi kalau Agent 14 itu mungkin reinkarnasinya Steve Hines Buat bercandaan aja sih Karena gak mungkin juga mengingat Agent 14 itu pertama kali muncul di misi prison break Yang notabene terjadi 6 bulan sebelum ceritanya GTA V Tapi gimana menurut kalian? Apakah ada sanggahan untuk bukti yang gue sampaikan disini? Siapa tau gue melewatkan sesuatu yang penting soal kedua orang ini Kalau ada pastikan kasih tau pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan segitu dulu aja videonya Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampe habis Jangan lupa kasih like kalau kalian suka videonya Gue Demi pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye bye and have a nice day Bye 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 bye